Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini saya akan membahas gimana caranya memasukkan musik di OBS studio sebelum kita melihat video ini pastikan kamu udah subscribe dan aktifkan loncengnya karena subscribe itu gratis dan biar kamu juga nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini untuk memasukkan musik di OBS studio itu sangatlah mudah teman-teman dapat memasukkan musik yang berupa video atau teman-teman dapat memasukkan musik yang berupa file MP3 jadi nanti terserah teman-teman saja ingin memasukkan yang mana karena cara memasukkannya itu sama saja baik sekarang kita mulai saja cara memasukkan musiknya jadi pertama-tama disini saya akan masukkan musik yang diambil dari file video pertama-tama teman-teman tekan tombol tambah di bawah ini lalu teman-teman pilih media source ini teman-teman ganti saja namanya sesuai dengan selera teman-teman lalu setelah itu di tekan tombol ok sekarang teman-teman pilih file-nya di sini saya ada beberapa file saya akan coba dulu file yang MP3 MP4 ini lalu saya tekan open setelah itu loopnya harus di checklist ya jika teman-teman ingin memutar si musik ini secara berulang Oke disini musiknya sudah muncul cuman ini berupa video jadi tetap kelihatan videonya kalau teman-teman ingin menyemunyikan si videonya teman-teman bisa geser ke bawah saja di bawah background jadi si videonya itu enggak akan kelihatan sekarang kita coba monitor apakah kelihatan biar teman-teman bisa dengar juga di videonya ya di sini media source nya kita pilih monitoring and mute output untuk mendengarkan suaranya terbesar teman-teman oke di sini videonya sudah diputar ini teman-teman tidak perlu melakukan yang di sini tidak perlu merubahnya menjadi monitor only dalam kurung mute output teman-teman cukup di monitor off aja kenapa saya rubah ini biar kedengeran di konten yang saya sedang rekam ini nah sekarang saya akan menghapusnya lagi lalu saya akan memasukkan musik yang berupa atau file-nya itu dari file MP3 caranya sama klik tambah terus pilih media source kemudian kita pilih file-nya ini yang tadi kita ambil yang file MP4 sekarang kita ambil file yang satunya lagi file yang ini tuh formatnya MP3 nah dipilih klik open nah teman-teman bisa dilihat di sini media source itu dia sudah berputar itu tandanya dia sudah menyetel ya sudah berputar lagunya tadi saya ada yang lupa loopnya itu di checklist jika teman-teman ingin memutar si lagu ini secara berulang oke biar kedengeran kita masuk lagi di advanced video property lalu monitor onlinya kita nyalakan saya lupa mengecilkan suaranya tapi intinya disini kita sudah bisa memutar memutar musik atau memasukkan musik ke dalam OBS studio oke teman-teman segitu aja video saya kali ini semoga teman-teman suka jangan lupa untuk di like videonya dan subscribe juga channel saya ini biar teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye bye-bye